Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan Menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya siswa-siswi kelas 4 Semoga hari ini Kalian semua dalam kondisi sehat Karena dengan keadaan sehat Pastinya kita bisa melakukan Berbagai kegiatan yang kita inginkan Walaupun saat ini Masih musim penghujan Tetapi tetap Kita harus menjaga Kesehatan Dan dengan kondisi yang sehat pula Kita bisa belajar bersama Untuk membahas Soal-soal dari buku penilaian bubena Untuk SD atau MI kelas 4 Masih di jilid 4D Tema 8 Daerah tempat tinggalku Dan kita masih membahas soal Di subtema 1 Dan hari ini kita akan membahas Pendamping pembelajaran 2 Dan juga pendamping pembelajaran 3 Oke langsung saja Kita menuju ke soal Ayu berlatih Pendamping pembelajaran 2 Pendamping pembelajaran 2 itu Ada di halaman 9 Ayu berlatih Untuk keterampilan kinerja praktek Sudah kita bahas ya Kemarin ya Jadi kita kasih judul sendiri Keterampilan kinerja praktek Halaman berapa Jadi Ya masih ketinggalan Mungkin bisa dilihat di playlist Oke langsung saja Kita ke Nomor Ke halaman 9 ya Ayo berlatih Ayo nyanyikan lagu Daerah berikut Nah ini ada lagu Ampar-ampar pisang ya Lagu daerah Kalimantan Selatan Langsung saja ya Adik-adik Saya berikan contohnya saja ya Mungkin kalau kurang bagus ya Silahkan adik-adik bisa Melihat di berbagai macam sumber yang lain Untuk lagunya Ampar-ampar pisang Pisangku balu masak Masa bigi di hurung bari-bari Masa bigi di hurung bari-bari Nah gitu ya Sedikit ini lanjutannya di baliknya Mangga lepak Mangga lepak Patah kayu bengkok Bengkok dimakan api Apinya celang curupan Bengkok dimakan api Apinya celang curupan Nang mana batis kutung Dikit tipi dawang Nang mana batis kutung Dikit tipi dawang Lagunya seperti itu ya Paling tidak adik-adik tahu ya Nadanya atau cara menyanyikannya Seperti apa Jadi Ampar-ampar pisang Pisangku belum masak Masa bigi di hurung bari-bari Masa bigi Gimana? Seperti itu tadi adik-adik ya Hanya contohnya Oke Sekarang kita ke Nah pertanyaannya tadi disuruh menyanyikan ya Tadi sudah saya kasihkan contoh sedikit ya Walaupun kurang bagus Yang paling tidak adik-adik tahu ya Nah ini tempo yang digunakan ini adalah tempo moderato atau sedang ya Kemudian nyanyikan bersama teman-teman sekelasmu ya Bisa dinyanyikan bareng-bareng Kemudian Tandai bagian penggalan lagu berikut yang dinyanyikan dengan cepat dan lambat Nah Ini berarti yang cepat Ampar-ampar pisang Pisangku belum masak Nah ini cepat ya Nah ini agak lambat ini Masak bigi Masak Nah mau kemasak ini adalah yang agak lambat ya Mungkin itu adik-adik ya Sedikit jadi disini tidak ada tulisannya Ini saya tambahkan tempo-nya saja Jadi karena intinya disini adalah kita disuruh menyanyikan lagu Ampar-ampar pisang tersebut Oke kita lanjut ke Ayu berlatih di halaman berikutnya Ada di halaman Jadi yang keterampilan kenarjah praktek kita lewati ya Karena sudah kita bahas Oke Ada di halaman pendamping pembelajaran 3 langsung ya Pendamping pembelajaran 2 berarti hanya 1 itu Untuk ayu berlatih pendamping pembelajaran 3 lah ini Halaman 15 ya Pendamping pembelajaran IPS Diskusilah dengan temanmu Atau dengan teman sebelahmu mengenai berbagai jenis pekerjaan Sesuai dengan lingkungan tempat tinggalmu Tuliskan pula alasan penduduk di tempat tinggalmu Memilih jenis pekerjaan tersebut Nah ini ada berbagai macam ya adik-adik Ada berbagai macam pekerjaan Nah disini langsung saja ya Kita diminta untuk mengisi ini Nah ini yang pertama Jadikan sebagai contoh Ada petani ya Petani Nah berarti lingkungan tempat tinggalnya di pedesaan Atau di dataran rendah ya Kemudian alasan jenis pekerjaan Kenapa kalau ada petani? Karena masih banyak lahan sawah dan kebun Selanjutnya ini ada nelayan Lingkungan tempatnya Lingkungan tempat tinggalnya dimana? Di daerah pesisir Atau di daerah pinggiran pantai atau laut ya Biasanya nelayan itu daerah di dekat laut ya Pesisir laut Kemudian alasan jenis pekerjaan ya Banyak hasil laut untuk dimanfaatkan ya Maka dia bekerja sebagai nelayan Jadi berangkat ke laut untuk mencari ikan misalnya Kemudian yang ketiga ada pemulung Nah pemulung itu yang mencari barang-barang bekas untuk jual kembali ya Entah itu kertas Entah itu plastik ya Lingkungan tempat tinggalnya dimana? Di sekitar tempat pembuangan sampah biasanya ya Kalau tidak di kota juga ada ya Mereka masuk ke perumahan-perumahan Mencari di tempat-tempat sampah Barang-barang yang mungkin masih bisa dijual Kemudian alasan jenis pekerjaannya apa? Tidak ada lewangan kerja yang sesuai Mungkin karena usia Ataupun mungkin karena pendidikan ya Bisa dia akhirnya menjadi pemulung Kemudian security Atau petugas keamanan Lingkungan tempat tinggalnya dimana? Di komplek atau di perumahan biasanya Atau mungkin juga di kantor-kantor atau perkantoran ya Nah alasan jenis pekerjaannya Karena ingin menjaga keamanan ya Membantu menjaga keamanan Suatu lingkungan atau suatu perkantoran Kemudian jenis pekerjaan berikutnya Nomor lima ada asisten rumah tangga ya Asisten rumah tangga berarti tempat tinggalnya biasanya di rumah majikan ya Atau rumah yang pemiliknya Alasan jenis pekerjaan ini untuk membantu ibu rumah tangga mengurus rumah Kemudian ada penebang kayu Nah lingkungan tempat tinggal ini biasanya di daerah pedesaan atau di sekitar hutan ya Alasan jenis pekerjaannya Karena banyak pohon di hutan yang sudah siap tebang Di pinggiran hutan itu banyak sekali ya Pohon-pohon dan tiap hari mungkin ada kegiatan penebangan Ya mungkin itu adik-adik untuk halaman 16 Ya halaman 15-16 ayo berlatih Sekarang kita menuju ke berikutnya ya Masih di pendamping pembelajaran 3 Ini ada di halaman Ya halaman 20 Adik-adik halaman 20 Muatan pelajaran PPKN Ini menjelaskan tentang Karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar Nah ini ada contoh gambarnya ya Nanti kita juga diminta untuk membuat gambar Nanti adik-adik bisa membuat gambar ya Contohnya seperti ini ya Kemudian karakteristik individunya seperti apa Misalnya ayah ya Karakter fisik terutama ya Kemudian ibu Kalau ada kakak ya bisa ditulis kakak Kalau punya adik juga bisa dituliskan adik Jadi nanti bisa digambarkan seperti ini ya adik-adik Sesuai dengan perintahnya Ini kebunan saya tidak menggambarkan Karena sudah ada contohnya ya Dan saya juga tidak begitu mahir untuk menggambar Oke Di sini hanya saya berikan contoh karakteristik fisiknya saja Jadi ini tugasnya Gambarlah anggota keluargamu di dalam kotak berikut ya Paling tidak ayah sama ibu ya Lalu jelaskan karakteristik fisiknya berdasarkan gambar yang kamu buat ya Jadi gambar ayah, ibu Mungkin ditambah kalau punya kakak Tambah kakak, punya adik Tambah adik lah ini Untuk karakteristik fisiknya ya Ini saya hanya memberikan contoh Nah misalnya ayah Rambutnya hitam Tingginya 170 cm Kulitnya coklat Misalnya berat badannya berapa? 60 kg Misalnya seperti itu ya Kemudian hidungnya mungkin mancung Kemudian ini ibu Contohnya rambutnya lurus Tingginya 165 cm Kulitnya putih Beratnya misalnya 50 kg Seperti itu ya Kemudian kakak Kakak Ini misalnya rambutnya bergelombang Matanya sipit Kulitnya putih Misalnya tingginya berapa? Beratnya berapa? Nah disesuaikan ya Dengan keluarga adik-adik masing-masing ya Kemudian ciri fisiknya seperti apa? Jadi digambar Setelah digambar Kemudian dijelaskan ciri fisiknya seperti apa Itu yang diminta Di ayu berlatih halaman 20 ya Oke mungkin ini ya D&D untuk pendamping pembelajaran 2 Dan juga pendamping pembelajaran 3 Di tema 8 Sub tema 1 ayu berlatih ya Untuk video berikutnya Nanti akan kita bahas ayu berlatih Tema 8 Sub tema 1 Pendamping pembelajaran 4 ya Jadi yang Tidak ingin ketinggalan Mungkin yang belum subscribe Bisa subscribe terlebih dahulu ya Dan yang masih ketinggalan Pembahasan video kita yang sebelumnya Bisa dilihat di playlist ya Bupena kelas 4 Sekali lagi terima kasih Sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan Silahkan pertanyaan atau saran Bisa dituliskan di kolom komentar Cukup sekian Dari saya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton